Guys, siapa sih yang gak kenal sosok yang satu ini? Yap, benar sekali dia adalah Apriani Rahayu Siapa sebenarnya sosok Apriani Rahayu ini? Yuk, simak video ini sampai habis Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kamu gak ketinggalan informasi terupdate lainnya dari channel ini Apriani Rahayu adalah atlet pebulu tangkis kebanggaan Indonesia yang baru-baru ini Mengharumkan nama Indonesia di ajang Olimpiade Tokyo 2020 Atas perolehan medali emasnya bersama Grace Yapoli Berikut adalah profil singkat dari sang juara Siapa sangka ternyata Apriani Rahayu lahir di Desa Lawulo, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara Pada 29 April 1998 Ia adalah pebulu tangkis Indonesia spesialis ganda putri dan ganda campuran ketika junior Di level senior, dia menjadi pebulu tangkis spesialis ganda putri Dalam karirnya sebagai pebulu tangkis, Apriani pernah berpasangan dengan beberapa pemain seperti Roshita Eka Putri Sari, Fahriza Abimanyu, Rino Frivaldi, Jouza Fadila Sugiarto, dan beberapa pemain lainnya Dan hingga saat ini bersama Grace Yapoli Apriani Rahayu terlahir dari pasangan bapak bernama Amiruddin dan ibu bernama Siti Jauhar Akan tetapi sang ibu telah meninggal dunia pada tahun 2015 Tapi kami yakin sang ibu disana pasti sangat bangga dengan pencapaian Kak Apri saat ini Semangat terus ya Kak Apri Lanjut kepada karir Apriani yang mulai berlatih, bulu tangkis di Jakarta pada akhir tahun 2011 di klub Pelita Bakri Kemudian pada pertengahan 2015, dia berpindah ke klub Jaya Raya Jakarta Apriani turut memperkuat bulu tangkis Indonesia sejak tahun 2014 hingga 2016 di level junior Di kejuaraan dunia junior 2014, Apriani berpasangan dengan Roshita Eka Putri Sari di nomor ganda putri Di kejuaraan Asia Junior 2015, Apriani meraih medali perunggu bersama Fahriza Abimanyu Kemudian pada tahun 2016, dia kembali meraih medali perunggu bersama Rino Frivaldi Di awal tahun 2017, Apriani mulai berlatih di pelatihan nasional atau pelatnas Jepayung Jakarta Sejak itu pula, Apriani mulai berlatih di level senior dan berpasangan dengan Grecia Polly Menggantikan Nitya Krisinda Maheswari yang cedera Penampilan perdana mereka terjadi di kejuaraan berebu Sudirman Cup 2017 Ia kemudian meraih gelar pertamanya di kelas BWF Grand Prix Gold pada Thailand terbuka 2017 Dan disusul gelar BWF Super Series pertamanya di Perancis terbuka Super Series 2017 Torehan prestasi Apriani Rahayu ini bisa dibilang sangat banyak Hingga pada Olimpiade Tokyo yang baru-baru digelar ini Ia memperoleh medali emas Di nomor ganda putri bersama Grecia Polly Selain itu, Apriani adalah agama Islam Nah itulah tadi profil singkat dari Apriani Rahayu Kalau kamu suka video ini, jangan lupa di-like ya Jangan lupa subscribe juga Thank you Jangan lupa subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn